Halo? Halo? Podcast Network Asia Setiap kali kamu berkata iya pada hal yang tidak kamu sukai, kamu akan membenci orang tersebut, bekerja dengan buruk, dan punya energi lebih sedikit untuk mengerjakan hal yang baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya. Sikutu buku. Kali ini saya akan membahas buku Choose Yourself, karya James Altucher. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas untuk menciptakan karirmu sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita selalu diajarkan untuk sekolah yang rajin, lulus dengan nilai bagus, cari pekerjaannya stabil, lalu hidup tenang hingga pensiun. Saran ini mungkin tidak bisa sepenuhnya berlaku di era sekarang. Kita bisa mengambil alih hidup apa yang kita inginkan, karir apa yang ingin kita jalani, berkat kemajuan teknologi. Kita bisa memilih untuk tidak menjalani pekerjaan yang membuat hidup kita tidak bahagia. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu seperti apa, dan mulai jalani hidup yang kamu inginkan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, dunia berubah butuh pola pikir yang berbeda. Ini merupakan saran karir zaman dulu, dan boleh dibilang kurang relevan di zaman sekarang, di mana perkembangannya sangat cepat. Sejak akhir Perang Dunia Kedua hingga krisis keuangan pada tahun 2008, populasi Amerika Serikat ibaratnya hidup dalam American Dream. Sebagai informasi, American Dream adalah sebuah kepercayaan siapapun di manapun mereka dilahirkan, atau di kelas ekonomi mana mereka dilahirkan, mereka dapat mencapai kesuksesan versi mereka sendiri. Impian tersebut diyakini dapat dicapai melalui pengorbanan, pengambilan resiko, dan kerja keras, bukan secara kebetulan. Namun di era sekarang, pekerjaan yang stabil mulai berkurang atau bahkan hilang. Sebagai gambaran, banyak pekerjaan di Amerika Serikat yang dialihkan ke negara berkembang atau menggantinya dengan teknologi demi menghemat biaya. Sudah saatnya kita berpikir dengan cara yang berbeda. Jika dulu hidup kita bergantung dan ditentukan oleh orang lain, kini saatnya kita fokus pada diri kita sendiri. Contohnya begini, jika kamu menginginkan pekerjaan yang lebih baik, kamu bekerja keras, jangan membantah, sambil berharap atasan kamu memperhatikan dan memberikan kamu promosi jabatan. Hal ini berlaku bahkan di industri kreatif. Misalnya, jika kamu telah menulis drama, buku, atau acara TV yang bagus, kamu harus menunggu untuk dipilih oleh para eksekutif industri. Karya kamu baru bisa diwujudkan apabila mereka setuju. Saat ini, dunia adalah tempat yang berbeda. Kamu ibaratnya tidak lagi membutuhkan orang lain untuk membuat kamu sukses. Sebaliknya, kamu bisa melakukannya sendiri. Ada perspektif yang menarik. Bagaimana kalau kamu hanya mengerjakan apa yang kamu sukai? Hanya baca buku yang kamu sukai? Hanya meluangkan waktu dengan orang yang kamu sukai? Hanya pergi ke acara yang kamu sukai? Seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Yang akhirnya, malah membuat kita kesal, kecewa, dan stres. Setiap kali kamu mengatakan iya untuk sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan, inilah yang akan terjadi. Kamu akan membenci orang tersebut, kamu akan melakukan pekerjaan dengan buruk, kamu akan memiliki lebih sedikit energi untuk hal-hal yang kamu lakukan dengan baik. Hasilnya, kamu akan menghasilkan uang lebih sedikit dan presentase kecil lain dari hidup kamu akan habis. Kedua, bertanggung jawab atas hidupmu. Apakah kamu tipe orang yang berusaha mengambil peluang atau menunggu peluang terbaik muncul? Misalnya kamu sedang duduk di coffee shop, lalu tiba-tiba ada lawan jenis yang membuat kamu tertarik. Apakah kamu berani mengajak kenalan duluan atau kamu hanya menunggu? Mayoritas orang pasti hanya diam dan menunggu. Hal ini disebabkan kita takut ditolak dan kita akan berusaha keras untuk menghindarinya. Rasa takut ditolak membuat kita merasa orang lain harus menentukan pilihan. Kita merasa tidak cukup baik dan membiarkan orang lain, misalnya orang yang dianggap punya kuasa yang lebih tinggi, untuk menentukan pilihan. Hal ini terjadi pada penulis. Saat dia mengembangkan proyek TV berjudul 3AM untuk HBO, demi mewujudkannya, dia bergantung pada eksekutif di perusahaan TV untuk mengatakan iya. Pada akhirnya, perusahaan tersebut mengatakan tidak, proyeknya tiba-tiba berhenti, dan semua kerja kerasnya sia-sia. Bagaimana caranya untuk berubah? Selain rasa percaya diri, kamu hanya butuh smartphone atau laptop dengan koneksi internet dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika kamu menulis buku, kamu tidak memerlukan penerbit atau agen. Kamu bisa menerbitkan buku sendiri secara online. Jika kamu punya sebuah ide acara yang menarik, kamu tidak perlu meminta persetujuan orang lain. Kamu tinggal posting di YouTube untuk menjangkau audiens yang cocok. Di era sekarang, kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam pekerjaan yang tidak kamu sukai, yang pada dasarnya tidak membuat kamu bahagia. Kita memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan, sekaligus menghasilkan uang dari kegiatan tersebut. Ketiga, merawat dirimu dengan baik. Penulis menekankan pentingnya kita harus merawat diri. Kamu harus memulainya dengan merawat fisik dan mental. Penulis membaginya menjadi empat bagian. Fisikal, mental, emosional, dan spiritual. Pertama, merawat tubuh. Kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita untuk selalu sehat dan bugar. Caranya bisa berbagai macam, mulai dari cukup tidur, sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam, makanan yang cukup, olahraga teratur, dan sebagainya. Kedua, merawat mental. Ini bagian yang lebih rumit. Kita seringkali membuang-buang energi dengan terlalu banyak berpikir dan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Lama-kelamaan, kondisi ini akan membuat kita burn out. Penulis memberikan tips untuk melatih pikiran menuju ke arah yang positif. Misalnya dengan melatih otot idemu. Cobalah setiap hari untuk membaca artikel, buku, atau apapun yang bervariasi. Lalu catat setidaknya 10 ide. Isi dari ide tersebut tidak penting, bisa saja menjadi ide besar, seperti memecahkan masalah kelaparan dunia, atau yang lebih sederhana, seperti daftar cara menyenangkan pasangan. Yang paling penting, kamu bisa terus menghasilkan ide dan menulisnya. Ketiga, emosional. Kita bisa merawat emosional kita dengan memilih lingkungan sekitar. Jangan biarkan dirimu dikelilingi oleh orang yang selalu membuat kamu kesal. Misalnya, orang di sekitarmu isinya adalah orang yang suka mengeluh tentang hidupnya. Stop isi pikiran kamu dengan hal yang negatif. Cobalah dengan perlahan jaga jarak dengan tipe orang seperti itu. Namun, lakukan hal ini dengan baik-baik ya. Keempat, spiritual. Sebagian besar dari kita sering menghabiskan waktu untuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Kegiatan ini boleh dibilang sia-sia. Jika kita sering melakukan hal ini, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi burn out dan menghambat untuk menyadari potensi besar di dalam diri. Cobalah mulai berlatih untuk berada di saat ini dan fokus pada momen ini. Jika kamu sedang berjalan, coba perhatikan lingkungan sekitar. Rasakan udara yang menghembus wajahmu. Rasakan hangatnya sinar matahari, hiruk pikuk suasana, dan sebagainya. Jangan biarkan orang lain memutuskan apa yang baik atau buruk. Kamu bertanggung jawab untuk menentukan hidupmu seperti apa. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Terima kasih telah menonton!